Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klub Italia Rebutan CISES, Parma Torino, Bek Indonesia, Pemain Kunci Venezia, Kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan sempurna CISES bersama Indonesia membuat klub sepak bola papan atas tertarik ingin memboyongnya. CISES saat ini bermain untuk klub Venezia FC Serie A Liga Italia. Bek Indonesia itu tidak dijual oleh pelatih Venezia. CISES pemain kunci Venezia. Venezia lolos masuk tim promosi Serie A Liga Italia. Venezia akan sejejar dengan Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Klub Serie A Liga Italia Rebutan CISES, Parma Torino ingin membawa CISES ke markas masing-masing. Klub Parma Calcian 1913 bermarkas di Stadion Ennio Tardini. Hebatnya, stadion ini milik Parma yang memiliki kapasitas penonton mencapai 27.650 orang. Klub Torino FC berada di kota Torino, Italia. Torino memiliki Stadion Olimpico Grande Torino. Torino FC sudah bermain pada Liga Utama Italia. Selain itu, Martin Paes pamit orang tua gabung Indonesia, pemain keturunan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal Martin Paes gabung Indonesia mulai terlihat. Ia langsung pamit dan izin kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Martin Paes memberikan izin, dan keduanya sangat bangga. Martin Paes memperkuat Indonesia tanah leluhur neneknya. Pemain keturunan Indonesia, Martin Paes sangat dibutuhkan Indonesia sebagai posisi penjaga gawang. Martin Paes adalah pemain grade A yang sudah lama diincar PSSI. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 butuh Martin Paes. Erik Thohir Kevin Dykes menyala pemain keturunan gabung Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua umum PSSI Erik Thohir akhirnya dapat berselaman langsung dengan Kevin Dykes. Pemain keturunan Belanda Indonesia, Kevin Dykes menyatakan setiap gabung Indonesia. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Kevin Dykes dapat memperkuat posisi back tengah. Erik Thohir mendatangkan Kevin Dykes dari FC Copenhagen Liga Super Denmark. Pemain usia 27 tahun itu, pemain grade A sudah lama diintai Erik Thohir. Pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong pun memanggil Kevin Dykes untuk gabung Indonesia. Kehadiran Kevin Dykes, Sinteyong punya banyak pilihan pemain posisi back tengah. Oleh Romani, J.I.S. menyala pemain Indonesia klub seri A Italia versus Jerman, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain kunci Indonesia bertemu pada pertandingan friendly match Utrecht versus Venezia FC di Stadion Galgenwoord, Belanda. Utrecht adalah klub Eredivisie Belanda versus Venezia klub seri A Italia. Oleh Romani, bermain untuk klub Utrecht sebagai penyerang, sedangkan J.I.S. bermain untuk klub Venezia sebagai back. Dua pemain ini akan bergabung menjadi satu tim di Indonesia. J.I.S. lebih dulu gabung Indonesia, dia sudah beberapa kali bermain bersama Indonesia. Penampilan bagusnya membuat penggemar sepak pula mendukungnya sebagai kapten Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di sisi lain, Oleh Romani sudah memastikan diri ingin gabung Indonesia. Oleh Romani tinggal menunggu salaman dengan Ketua Umum PSSI Harit Thohir. Komunikasi lebat zoom antara Oleh Romani, Eric Thohir sudah dilakukan, tinggal salaman keduanya yang belum. Oleh Romani dan C.I.S. akan menyala karena akan memperkuat Indonesia di pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garul dan Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Ketua Umum PSSI Harit Thohir 2 Pemain Keturunan Yang Tak Lanjutkan Proses Naturalisasi Timnas U20 Indonesia Timnas U20 Indonesia, Suhan Indra Syafri sebelumnya telah melakukan pemusatan latihan bersama total 6 pemain keturunan yang belum resmi. Mereka diundang coach Indra saat DC di markas klub Italia Como hingga mengikuti turnamen Ucicobotolong Cup 2024 di Perancis. Keenam pemain itu adalah John Sreven, Dian Marks, Tim Jaipens, Maurice Mohinoke, Sam Yuval, dan Sajjadek Dan. Untuk John Sreven yang merupakan target dari tim senior telah ucap sumpah WNI pasca latihan berakhir akhir Juni lalu. Kini striker FC Dordrecht tersebut masuk dalam squad tahap akhir Timnas Indonesia di Piala AFFU 19 2024. Di sana John Sreven bergabung dengan pemain diaspora non-naturalisasi seperti Wilbur Jardim hingga Michelle Hamzah. Ada pun nasib dari John Sreven merupakan yang paling terdepan dari para calon pemain naturalisasi lainnya. Terlihat kawan-kawan John Sreven belum ada yang menempuh tahap sejauh John Sreven. Terbaru, pihak staff official Timnas Indonesia baru memastikan tiga nama saja yang akan memulai tahap naturalisasi. Mereka adalah Dian Marks, Tim Jaipens, dan Maurice Mohinoke. Manager Timnas Indonesia U20 dan U17 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan tiga pemain tersebut akan segera bertolak ke Jakarta. Kendati demikian, Zaki belum bisa membocorkan secara detail kapan mereka bakal tiba di tanah air. Nantinya, Hinuke Morismo dan kawan-kawan diperyaksikan bergabung dengan tim besutan Intra Shafri saat kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September mendatang. Dengan demikian, tiga nama pemain tersebut bakal menyusul proses yang telah ditempuh John Sreven. Dian Marks, Tim Jaipens, Maurice Mohinoke, dan John Sreven diharapkan menjadi amunisi Timnas U20 Indonesia di agenda mendatang. Sejalan dengan itu berarti terdapat juga pemain keturunan yang tak lanjut ke proses naturalisasi. Mereka adalah Sam Evil dan Sacha Daigden. Keduanya tak disebut oleh staff official untuk memulai proses naturalisasi menyusul John Sreven. Tentu tidak mandeknya proses naturalisasi bagi kedua pemain telah dipertimbangkan matang oleh pelatih Intra Shafri. Di sisi lain, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. 18 tim yang lolos ke babak ketiga akan dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing berisikan enam tim. Tim Garuda masuk dalam grup C yang terdiri dari Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Menurut jadwal FIFA, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dengan laga kandang pertama menghadapi Australia lima hari kemudian. Dan berikut jadwal tanding lengkap Timnas Indonesia di putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mengutip FIFA. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia laga tandang 10 September 2024 Indonesia versus Australia laga kandang 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia laga tandang 15 Oktober 2024 Cina versus Indonesia laga tandang 14 November 2024 Indonesia versus Jepang laga kandang 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi laga kandang 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia laga tandang 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain laga kandang 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina laga kandang Dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia laga tandang Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!